Ratusan personil TNI, Polri bersama anggota Pramuka dan kelompok masyarakat Pantai Cemara melakukan gerakan penanaman pohon mangrove di kawasan pantai di Desa Mojemulyo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jumber. Selain menjaga ekosistem dan melestarikan lingkungan, penanaman ribuan pohon mangrove bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat seiring ramahnya objek wisata Pantai Cemara. Gerakan penanaman ribuan pohon mangrove oleh ratusan personil TNI, Polri bersama anggota Pramuka dan kelompok masyarakat Pantai Cemara dilakukan serentak di kawasan perairan Laut Selatan Dusun Getem, Desa Mojemulyo, Kecamatan Puger, Jumber. Selain berfungsi sebagai penahan omba ketika terjadi banjir rob, keindahan pohon mangrove atau biasa disebut sebagai hutan bakau juga bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang ingin menikmati suasana pantai tanpa harus berpanas-panasan. Sehingga ramahnya pengunjung Pantai Cemara nantinya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat yang selama ini penghasilannya bersumber dari profesi sebagai nelayan dan petani. Saya berharap tidak hanya digerakkan oleh masyarakat saya, tapi di sini potensi wisata itu harus beberapa instansi itu bersama dari pemerintah daerah, dari masyarakat, dari lembaga, dari tokoh masyarakat, dari kompok-kompok masyarakat yang bisa mengembangkan tuduk itu sendiri. Yang terutama di sini adalah kita jaga dulu kebersihan hukumnya, kita jaga dulu untuk kasriannya, kita tanami pohon-pohonan sehingga sangat berpotensi untuk menjadi pagi sahaja. Kalau tidak ada penanaman pohon, akan kesan. Jadi harapannya itu bisa dikembangkan oleh beberapa instansi, nanti kami teknik pori akan selalu merekap untuk berdasarkan. Kelompok masyarakat Pantai Cemara menyambut antusias gerakan penanaman pohon mangrove di wilayahnya dan berkomitmen akan selalu melestarikan dan menjaga pohon mangrove atau hutan bakau agar terhindar dari kerusakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.